Hari ini adalah hari ketiga kampus STI Mugwada Jakarta mengadakan vaksinasi berus kerjasama dengan Kodam Jaya Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang saya berada di kampus STI Mugwada Jakarta yang saat ini sedang menggelar vaksinasi masalah mengikuti pergantuan pemerintah sehingga nanti heart immunity bisa dicapai di seluruh Indonesia baik sudah ada bersama saya yaitu Ketua STI Mugwada Jakarta Ibu Dr. Lela Nurulabati yang akan mengerikan informasi yang lebih berkaitan dengan kegiatan vaksinasi di kampus STI Mugwada Jakarta ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang STI Mugwada Jakarta sedang menggelar vaksin Teranggapan ini berkaitan dengan perlaksanaan vaksin Teranggapan ini berkaitan dengan perlaksanaan vaksinasi di kampus STI Mugwada Jakarta Terima kasih Pak Asmi Alhamdulillah ya dengan perlaksanaan vaksin yang merupakan kerjasama dari Kodam Jaya dengan STI Mugwada Jakarta Selama tiga hari berturut-turut antusiasme masyarakat sangat tinggi Bahkan di hari yang ketiga saat ini antrian masih sangat banyak ya dari pagi Mudah-mudahan kita bisa membantu program pemerintah dalam menangani terkait dengan penyebaran COVID-19 lebih luas lagi Dan betul seperti Pak Asmi bilang Mudah-mudahan program ini insya Allah membantu pemerintah juga untuk membentuk herd immunity Nah sehingga dengan terbentuknya herd immunity untuk masyarakat khususnya di wilayah STI Mugwada Jakarta dan juga keluarga besar dari Sipitas Akademik Isti Mugwada Jakarta kita bisa berkontribusi terhadap pemutusan rantai COVID-19 di Indonesia ini khususnya di wilayah Jakarta Selatan Perlaksanaan vaksinasi di kampus STI Mugwada Jakarta ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Agustus itu target pencapaian masyarakat umum tervaksinasi itu berapa? Target kita 1.500 dan dari Kodam menyediakan vaksin tahap pertama dan juga vaksin tahap kedua dengan Sinopak tentunya jadi masyarakat bebas yang sudah vaksin pertama atau yang belum sama sekali vaksin bisa mendaptarkan secara langsung maupun juga secara online jadi kalau misalkan kita lihat lebih banyak memang yang mendaptar ini adalah masyarakat yang tidak terdaptar secara online jadi mereka langsung datang membawa KTP dan ini menjadi sinyal positif ya artinya kesadaran masyarakat terkait dengan vaksin ini sudah sangat bagus saat ini kalau saya lihat dilihat juga tadi mungkin Pak Asmi bisa melihat ya sampai jam berapa sekarang jam 2 itu antrian masih sangat panjang ya ya begitu Pak Asmi lalu berkaitan dengan pelaksanaan vaksin lagi bahwa STI Mugwada Jakarta ini adalah untuk meniksa sekarang program vaksinasi dari pemerintah sehingga herd immunity tercapai dan COVID-19 insya Allah hilang dari Indonesia amin amin dan dari seluruh dunia ini nah menurutnya besok adalah hari terakhir dan vaksinan vaksin nah itu vaksin yang pertama apakah kedepannya nanti STI Mugwada Jakarta ini akan melaksanakan untuk vaksin yang kedua untuk masyarakat kita ya insya Allah rencananya kedepannya mungkin sekitar sebulan lah ya sebulan dari vaksin pertama ini kita akan selenggarakan lagi dan jaling kerjasama untuk pelaksanaan vaksin kedua di STI Mugwada Jakarta sebetulnya kalau untuk sivitas akademika sendiri kan kita sudah mengikuti vaksin dari Kemendikbud itu dari bulan Mei baik itu untuk dosen, tenaga pendidik maupun mahasiswa nah saat ini adalah target kita ini adalah keluarga dari dosen keluarga dari tendik keluarga dari mahasiswa atau mungkin dari keluarga kita yang belum tervaksin nah itu juga tentunya dari masyarakat sekitar yang melibatkan kelurahan juga RT dan RW setempat nah kemudian berkaitan dengan PPKM darurat di DKI Jakarta ini itu kan diberkanya nanti akan sampai pertanggung 9 Agustus nah kemudian perang STM yang memang di Jakarta di dalam PPKM darurat ini selain vaksinasi ini itu bagaimana? karena PPKM darurat ini berdampak juga khususnya itu dengan ekonomi ya yang sudah kami lakukan ya sejak adanya COVID ya diawali dengan PSBB ya saat di 2020 sampai saat ini banyak sekali kegiatan yang memang kita lakukan salah satunya adalah sosialisasi secara online ya kepada masyarakat terkait bagaimana penanganan COVID ya dengan betul-betul kita bagaimana menerapkan 5M ya begitu juga bagaimana strategi ketika menghadapi kondisi positif bagi pasien ya untuk isoman nah itu kita mendatangkan dokter dua dokter yang pertama adalah spesialis dalam kemudian waktu itu dokter Mufrida ya dengan dokter dari PDM Jakarta Utara ya nah itu kita lakukan sosialisasi dan bagaimana juga untuk meningkatkan kesadaran untuk masyarakat dalam menerapkan prokes yang ketat saat masa PPKM dan PSBB dan juga bagaimana mereka sadar untuk vaksin untuk datang ya untuk memvaksin dan Alhamdulillah lumayan-lumayan berhasil ya itu program yang kita lakukan kemudian berikutnya kita juga memberikan bantuan apakah itu bantuan berupa sembako ya dari mulai saat PSBB kebaik itu kepada dosen, tendik, mahasiswa yang membutuhkan dan juga kepada masyarakat yang terdampak COVID nah berikutnya kami juga memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa terdampak COVID dari tahun 2020 ya sampai dengan saat ini tentunya dan kita juga menyediakan fasilitas di kampus ya sana perasaan terkait dengan pencegahan COVID ya kita membangun sarpras tersebut dan tentunya selalu mengingatkan untuk tetap menerapkan prokes yang ketat dan 5M jadi perang dari STIK Muhammadiyah Jakarta di dalam menang duangi itu sangat banyak sekali baik itu dari internal maupun eksternal dari STIK Muhammadiyah Jakarta untuk masyarakat sekitar kemudian lebih menunggu tadi itu bagaimana dengan satuan tugas COVID-19 di STIK Muhammadiyah Jakarta apakah sudah terbentuk kemudian bagaimana aktivitas dari satgas COVID-19 apakah sudah terjalanan? ya satgas itu sudah terbentuk dari awal kita mengalami pandemik ya kita langsung tanggap untuk membentuk satgas COVID-19 di institusi sistem Muhammadiyah Jakarta dan saat pertama kali kita menjadi klaster COVID-19 pertama di bulan Agustus ya kalau tidak salah itu betul-betul kita melakukan screening juga kepada seluruh sivitas akademika ya untuk memastikan bahwa penyebaran itu tidak berdampak besar dan Alhamdulillah bisa langsung ditangani dengan baik dan tentunya ini terus seringkali kita lakukan penyemprotan di kampus ya untuk mencegah mewabahnya COVID-19 dan penyebaran yang tentunya akan sulit kalau itu sudah sangat besar ya dampaknya itu akan lebih sulit ditangani daripada pencegahan mungkin itu Pak Asmi terima kasih semua atas keterangan dari dokter Melan Rukwawati beritaikan dengan pemerangi COVID-19 ini mengurang semuanya jelas dan kita semua tetap menjaga prokes dengan tepat amin jadi bisa tercapai terbentuk amin baik demikian hasil wawancara kami dengan Ibu dokter Melan Rukwawati sebagai Ketua STM Muhammad di Jakarta yang telah menyampaikan keteranannya bahwa STM Muhammad di Jakarta berperan aktif baik yang sifatnya internal ke dalam kampus sendiri maupun yang luar kampus untuk masyarakat sekitar demikian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb